Nostalgia dengan lagu-lagu lawas tentu memberikan kenangan tersendiri bagi para pendengarnya. Kenikmatan mendengarkan lagu-lagu historis tersebut kini dapat dengan mudah didapatkan, sebab yayasan pengarsipan audio irama Nusantara telah mendigitis hasilnya sehingga dapat didengarkan secara digital. Pancasila, dasar negara, jingkas pada, kanu codeka, Tertahan kentoh pati pejiwa raga Demi kamar dekaan abadi Sahabat antara, pernah mendengar lagu yang barusan saja saya dengar? Atau pernah mendengar rama-rama musisi seperti Faris Harja, Daniel Sahuleka, atau Emilia Koneksa? Nah, hari ini Antara TV berkesempatan untuk mendengarkan kembali lagu-lagu lawas yang sempat populer di jamannya, sekaligus melihat proses digitisasi yang dilakukan oleh teman-teman irama Nusantara. Apa itu irama Nusantara dan bagaimana proses yang mereka lakukan? Yuk ikuti wawancara kami! Kumandang lagu lawas menyiratkan sejuta kenangan yang membayang di telinga para penikmatnya. Banyak orang di dunia menikmati lagu-lagu lawas untuk menemani mereka yang tersandera oleh kesunyian. Namun, tidak mudah memang untuk mendapatkannya. Lantaran, perantara untuk mendengarkannya di masa modern ini amat sulit. Sangat jarang orang memiliki piringan hitam, bahkan mungkin radio kaset. Tapi, bagi Anda yang ingin bernostalgia dengan kenangan historis tersebut, Anda cukup berkunjung ke situs iramanusantara.org. Di laman tersebut, terdapat lebih dari 5.340 file yang telah diubah dari audio analog ke dalam file digital. Berangkat dari keresahan sulitnya mendengarkan audio lawas di masa kini, membuat tujuh pemuda yang diprakarsai oleh David Tarigan dan Christophorus Priyo Nugroho, mendirikan yayasan pengarsipan audio bernama Irama Nusantara. Yayasan yang dibentuk pada tahun 2013 itu memproses audio lawas seperti lagu, musik orkestra, bahkan pidato yang populer dari jaman prakemerdekaan, kemudian dipindahkan ke dalam server digital. Alih media inilah yang dinamakan digitisasi. Frank Navayo, salah seorang data master officer Irama Nusantara, sehari-hari mendigitisasi audio analog yang didapat dari kaset, CD, bahkan piringan hitam ke dalam bentuk digital. Proses digitisasi dilakukan menggunakan alat perekam audio beserta perangkat lunak khusus, yang disebut stasiun kerja audio digital. Selanjutnya, pemindaian sampul fisik kaset maupun piringan hitam dengan melakukan restorasi terlebih dahulu, terutama pada sampul yang telah pudar dan juga lapu. Sampul digital inilah yang nantinya menjadi visual audio pada situs Irama Nusantara. Frank masih ingat betul, lagu tersulit yang pernah ia digitisasi ialah lagu dari era prakemerdekaan, sebab membutuhkan alat pemutar khusus yakni gramofon. Yang paling sulit itu lagu-lagu di prakemerdekaan. Kenapa? Karena formatnya itu selak. Selak dimana selak itu sangat ringkih, sangat gampang untuk pecah. Kemudian alat untuk merekamnya juga susah. Tidak pakai turntable ini tetapi butuh alat khusus namanya gramofon, nah itu sangat sulit didapatkan, nah itu hanya kolektor-kolektor tertentu yang mempunyai. Dan saat ini susah banget untuk mendapatkannya. Untuk memproses semuanya itu, membutuhkan waktu lebih kurang satu minggu, dengan total durasi selama 40 menit dalam satu album lagu. Bayangkan, apa jadinya bila Indonesia tidak memiliki arsip-arsip audio lawas bersejarah yang pernah populer di masanya. Padahal, sejarah wajib diketahui oleh generasi berikutnya. Karenanya, Irama Nusantara pun bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau Kemendikbud Ristek, untuk mengumpulkan lebih banyak audio analog dari berbagai daerah. Peran serta komunitas lokal yang ada di tiap provinsi teramat dibutuhkan, sehingga perkembangan musik populer di Nusantara terus lestari. Dari Jakarta, Hana Kinarina, Arief Prada. Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.